Oke, Pak Pahmi, sejauh mana nih perkembangan laporannya kita terhadap Fadil sendiri di Pore Jakarta Selatan kan kemarin sudah ada hasil visum nih, apakah ada perkembangan terbaru Pak Pahmi? Kalau yang proses yang ada itu kan sebetulnya pertanyaannya lebih bagus tanyakan ke penyidik ya, atau ke Humas, ke Ibu Norma itu mungkin bisa menjawab ya. Karena saya advokat, saya kuasa hukum Nikita Mirjani, hal-hal yang terkait dengan perkembangan, sekarang itu prosesnya, apakah dalam proses gelar atau apa, itu yang bisa menjawab nanti adalah penyidik melalui Humas. Tapi yang jelas, proses ini memang berjalan, jadi mungkin ada, supaya tidak salah paham, memang prosesnya harus seperti ini. Karena ini adalah terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang kedua ada hal-hal yang memang diperlukan adanya sebuah visum. Visum itu juga memerlukan waktu dalam proses pembahasannya, tapi prosesnya berjalan karena banyak saksi-saksi yang sudah diperiksa dan sebagainya yang mungkin rekan-rekan tidak mengetahuinya. Yang rekan-rekan mengetahui itu visum, visumnya memang sudah selesai. Jadi hari Jumat itu yang seperti dikatakan, kabar gembira itu karena visum sudah diterima oleh penyidik. Artinya secara hukum, proses-proses yang selama ini kita tunggu, itu Alhamdulillah sudah selesai prosesnya dan hasilnya berupa visum, itu sudah ada di penyidik. Hasilnya seperti apa, kesimpulannya seperti apa, silakan tanya langsung kepada penyidik melalui humas, Tores Metro Jakarta Selatan. Abang sendiri kan dikasih informasi nggak bang terkait soal gelar perkara kemarin? Apakah sudah dikasih informasi? Itu ke penyidik aja lah. Ya, artinya tapi abang sudah diberi informasi? Misalnya kita akan mendapatkan surat, prosesnya itu kita tahu. Tapi apakah hari ini terjadi apa, saya ada di sini, Poresnya di Metro Jakarta Selatan. Jadi hal-hal yang terlalu spesifik itu alangkah baiknya tanyakan langsung kepada penyidik melalui humas. Jadi prosesnya yang jelas, kalau mekanisme hukumnya menurut hukum acara pidana, memang prosesnya itu penyelidikan. Dari penyelidikan yang ini, yang selama ini kita ikutin, kita pantau dan seterusnya, itu adalah proses penyelidikan. Nanti dalam proses penyelidikan, ada yang dinamakan proses penyelidikan. Nah ini, seperti itu prosesnya. Nah ikutin saja. Jadi kalau melihat proses yang dilaporkan di bulan September dengan proses visum, mana memeriksa, ada juga saksi dari luar negeri dan sebagainya. Karena proses ini sudah cukup luar biasa. Saya banyak terima kasih kepada penyidik karena mereka betul-betul melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diatur di dalam hukum. Baik puhak maupun peraturan yang diatur dalam peraturan kapotri. Seperti itu. Artinya gelar perkara kemarin sudah selesai ya Pak? Saya tidak tahu apakah ada gelar perkara. Hasilnya kita akan tahu. Artinya biasanya ada pemberitahuan. Pemberitahuan itu apakah pemberitahuan pemanggil ke para pihak dan sebagainya. Jadi alangkah supaya saya tidak salah menyampaikan informasi, lebih etis tanyakan langsung kepada Ibu Humas, Ibu Norma. Bahwa mungkin terkait besok sih Bang, rencananya dari kuasa hukum FA sendiri mau mendatangi kementerian PPA Bang. Terkait mungkin dari apa namanya, seperti apa Bang? Itu kementerian apa itu? Kementerian PPA Bang. Apa itu? Perempuan. 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 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, pada saat dia datang, dia bersama siapa? Laki-laki atau perempuan? Ataukah dengan anak? Sudah itu saja, Pak. Jadi saya tidak akan menjawab, karena itu tidak perlu dijawab. Karena yang didatangi itu kementerian, pemberdayaan, perempuan dan anak. Jadi garisnya yang perlu ditekankan itu perempuan dan anak. Kalau datang yang datang laki-laki, terus mengurus apa di sana? Meminta laki-laki itu mendapatkan perlindungan dengan institusi pemberdayaan perempuan dan anaknya silakan sah-sah saja. Tapi penekanannya harus di situ. Itu karena aturannya itu, ya terkait perempuan dan anak. Jadi kalau perempuan dan anak yang datang laki-laki, saya meminta perlindungan misalnya laki-laki, ya coba. Dicoba aja, apakah memang sesuai dengan hukum yang berlaku atau peraturannya yang jelas. Secara tegas, ada juga menyatakan bahwa itu adalah sebuah lembaga pemberdayaan perempuan dan anak. Kemungkinan besar ingin mengadukan, karena kan yang pihak di sana itu... Lalu jauh, Pak. Ya, artinya pihak yang di sana itu selalu menyatakan bahwasannya seorang Nikita Mirjani ini telah menelantarkan anaknya. Apakah itu menjadi bagian dari... Yang mau dilaporkan siapa? Nikita. Terkait dengan siapa? Karena kan waktu itu... Pertanyaannya yang mau melaporkan Nikita. Ya. Terkait apa? Karena kan ada laporan terkait Nikita. Terkait apa? Penelantaran anak. Anaknya siapa? Nama anaknya siapa? Itu anak siapa? Yang punya hak siapa? Undang-undang peradilan anak itu anak dewasa berapa? Jadi saya bertanya terus, saya tidak akan jawab. Pertanyaan saya adalah jawaban dari pertanyaan. Paham? Bang, kemarin juga kan kuasa hukumnya si FA ini kan melaporkan Kak Nyiki ya, Bang? Dan keluarganya. Kemana? Sampai sejauh di Polon Jakarta Selatan. Kak Nyiki ke masuknya gimana? Ngelaporin sama? Nikita. Iya, ngelaporin kan Nikita di Polon Jakarta Selatan. Keluarganya FA. Sejauh ini mungkin sudah ada surat panggilan, Bang? Bapaknya pada. Saya minta bukti panggilan laporannya. Kalau nggak ada, kita bahas nanti aja. Simple, simple. Kalau saya simple aja. Nggak mau panjang-panjang. Kalau hubrolan sama Kak Nyiki sendiri ada, Bang? Hubrolannya, la baika Allahumma la baik. Ya Allah, saya lagi di Mekah, saya lagi ibadah, tolong saya jangan ditanya. Jadi dia lagi ibadah. Jadi alangkah baiknya saya tidak telpon. Hanya satu yang saya telpon, hasil visu. Itu pun setelah saya tahu di sana itu jamnya sudah selesai. Selesai, dia santai. Kalau nggak salah, jam 8 atau jam 9. Eh, saya telpon dia sore. Berarti itu di sana itu dohor. Habis sholat dohor saya telpon. Waktu di sana. Itu saja, setelah itu saya tidak berkomunikasi membahas persoalan ini. Karena biar aja dia ibadah santai. Dia ibadah. Dia berdoa untuk pembaingkan dan semuanya. Mendoain kita semua. Saya pikir itu yang baik. Insya Allah, umrolnya maku. Tapi ada upaya nggak dari Abang sendiri nih? Untuk ibarat katanya nih, kan banyak netizen mempertanyakan kapan sih kira-kira nih, Bang? Di proses ke prosesnya, kayaknya sampai sekarang belum ini, Bang. Maksudnya, artinya menekan juga agar secepatnya, Bang, gitu, Bang. Ke penyidikan, ke penyidikan, ke Humas. Prosesnya. Jadi, sudah saya jelaskan. Hukum itu, ini kan bukan kasus pembunuhan ya. Di mana tertangkap tangan dilakukan pembunuhan. Ini proses, memerlukan proses. Memerlukan analisa, memerlukan pemeriksaan saksi. Kalau melihat laporannya di bulan September, ini luar biasa. Ya, sudah ingat, laporannya di bulan September. Sudah dilakukan visum dua kali, dilakukan proses pemeriksaan kesehatan juga. Saksi-saksi sudah diperiksa semua. Artinya, secara proses, dengan waktu yang dilaporkan di bulan September, ini sudah cukup luar biasa. Bagus sekali. Jadi, melihatnya dari situ, lapornya kapan, kasus ini apa. Nah, kasusnya sudah luar biasa sekali. Sudah dilakukan pemeriksaan visum. Saksi-saksi semua dipanggil. Nanti, habis ini maksa ahli. Itu sudah luar biasa. Berarti, proses ini sudah berjalan sesuai dengan hukumnya. Kita harus hormati dan kita ucapkan banyak terima kasih. Jadi, jangan seperti kita itu. Instan, jadi tidak ada. Jadi, proses harus berjalan. Tidak boleh kita menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Itu keliru. Oke. Terima kasih.